Inilah bumi kita, 335 juta tahun yang lalu. Saat itu cuma ada satu superbenua, Panjia. Tuh kan, geraknya makin ngebut. Superbenua ini terbagi menjadi dua benua besar. Australia bergerak ke sebelah sini, sedangkan Amerika Utara dan Selatan menjauh ke sana. Afrika, Asia dan Eropa mulai terbentuk dan terus berkembang, sampai jadilah bumi kita seperti saat ini. Oke, kita lanjut. Daratan di bumi memang terus bergerak. Sebagian di antaranya akan bertabrakan atau justru saling terpisah. Tapi prosesnya akan berlangsung sampai 100 juta tahun. Daripada nunggu sampai jam murang, mending kita percepat aja yuk. 100 tahun dari sekarang, manusia terus melepaskan karbon dioksida ke atmosfer dan suhu bumi makin ngebul. Permukaan laut global mulai naik sekitar 1,2 meter. Lalu, di mana Bahama sudah hilang? 200 tahun dari sekarang, total populasi bumi mencapai 19 miliar orang. Iklim terus memanas dan kita semakin berdesakan. Inovasi di bidang teknologi medis bisa membuat kita hidup sampai usia 180 tahun. Kok bisa sih? Karena cadangan bahan bakar fosil minyak dan gas sudah lama habis. Benua juga terus bergeser sejauh lebih dari 5 meter. Prop ruang angkasa Voyager 1 sebentar lagi akan memasuki awan asteroid di tepi tata surya. Inilah objek buatan manusia yang bisa terbang paling jauh di alam semesta. 1.000 tahun dari sekarang, karena mengonsumsi makanan yang lebih berkualitas, rata-rata manusia bisa setinggi 2 meter. Dengan perkembangan teknologi, masalah polusi dan kekurangan bahan bakar bisa teratasi. Kita lebih sering bersantui ria karena pekerjaan kita diambil alih oleh robot. Permukaan laut terus naik setinggi 3 meter. Pulau Seisilis, Maladewa, Galapagos dan sejumlah pulau lain sudah tenggelam. Sedangkan Denmark, Belanda, Inggris Timur, Thailand dan Vietnam baru tenggelam sebagian. Di era ini, manusia bermigrasi secara besar-besaran. Kita percepat 5.000 tahun lagi aja ya. Saat ini tahun 8.113 dan manusia sudah siap membuka Crip of Civilization. Ruang tertutup kedap udara ini dibangun di Georgia, Amerika Serikat. Konstruksi ini dibuat pada tahun 1940 dan di dalamnya berisi sekitar 800 buku dengan mikrofilm, rekaman suara tokoh terkenal dan di situ juga ada sejumlah teknologi jadu seperti pemanggang roti, radio dan mesinti. Sejumlah orang hebat telah membuat Crip of Civilization untuk berjaga-jaga jikalau bencana besar akan terjadi di masa depan. Sehingga kita nggak perlu membangun peradaban dari nol lagi, kita akan kembali menggunakan mesinti. 15.000 tahun dari sekarang, kemiringan sumbu bumi sudah bergeser dan sahara berubah jadi hutan tropis. Hujan selama bertahun-tahun telah mengubah gurun gersang ini menjadi hutan lebat. 30.000 tahun dari sekarang, probe ruang angkasa Voyager 1 akhirnya meninggalkan awan asteroid di tepi tata surya. Kalau nggak nabrak objek angkasa, probe ini akan terbang di hamparan ruang angkasa gelap dalam waktu lama. 50.000 tahun dari sekarang, iklim sudah banyak mengalami perubahan, suhu bumi mulai turun dan kita memasuki zaman es baru. Sinyal radio yang mengirimkan pesan khusus Hai para alien! Ke ruang angkasa pada tahun 1974 telah sampai ke penerimanya. Pesan ini berisi sistem nomor manusia, data tentang DNA kita, dan info soal tata surya. Kalaupun memang ada maluk hidup yang menerima sinyal ini, kemungkinan kita sudah mendapat balasannya. 100.000 tahun dari sekarang, salah satu bintang terbesar di galaksi kita, Canis Majoris, meledak dengan kekuatan masif. Ledakan supernova ini bisa teramati dari bumi bahkan saat siang hari. Malam harinya juga jauh lebih terang karena ada cahaya kuat yang bersinar di malam hari. Lalu, apa kabar dengan bumi kita? Nah, super vulkan mulai meletus, gunung berapi ini memuntahkan banyak lava dan kepulan abu. Awan pekat menyelimuti langit kita, sehingga menghalangi sinar matahari. Suhu bumi semakin drop, tapi kebanyakan manusia sudah tinggal di bawah tanah. Jadi, kemungkinan hal ini nggak begitu ngefek bagi kita. Karena bintang mulai bergerak ke segala penjuru, bentuk rasinya pun kian berubah. Hmm, berarti kita perlu nyari nama rasi bintang baru nih. 250.000 tahun dari sekarang. Wah, ada pulau baru. Pada tahun 2021 silam, pulau ini cuma berupa gunung berapi bawah laut yang ada di samudera Pasifik. Setelah ribuan tahun memuntahkan lava, akhirnya muncul juga ke permukaan laut. Kita jadi bisa melihat kemegahannya, kan? Tapi, ukurannya masih belum seberapa. Air terjun Niagara telah lama lenyap. Danau Erie dan Ontario sudah menyatu dan membentuk danau besar. 300.000 tahun dari sekarang, sistem 3 bintang WR104 akan meledak. Perputarannya sangat cepat dan kemungkinan radiasi yang dihasilkan akan sampai ke bumi. Akibatnya bisa sangat membahayakan kehidupan di bumi, Voyager 1 telah sampai di bintang yang paling terang di langit malam. Serius! Jaraknya 8,6 tahun cahaya dari bumi. 500.000 tahun dari sekarang. Para ilmuwan meyakini, meteorit besar bisa sewaktu-waktu menabrak bumi. Ukurannya bisa saja sebesar 8 kali lapangan sepak bola. Dan tabrakan meteorit sejumbo itu bisa menyebabkan ledakan super keras yang bisa terdengar sampai ke seantero dunia. Selanjutnya, akan disusul dengan gempa bumi dahsyat dan tsunami setinggi menara gedung kekaisaran sisi terang. Kalau ini cuma ngarang aja sih. Tapi siapa tahu, kan? 1 juta tahun dari sekarang. Bintang pengembara GLIS-710 terus mepet ke tata surya kita. Padahal kita sudah dikelilingi perisai asteroid besar, A1O. Tapi bintang pengembara ini mulai mempengaruhi asteroid dengan menangkap, memutar-mutar, lalu melontarkannya ke pusat tata surya. Komet besar mulai sering menghujani bumi, memicu lebih banyak tsunami dan gempa bumi. 10 juta tahun dari sekarang. Laut merah perlahan meluas sampai ke East African Drift. Afrika sudah terbagi menjadi dua oleh teluk samudera baru. Molekul DNA manusia sudah benar-benar membusuk, tapi nggak masalah karena kita sudah jadi makhluk digital tanpa perlu memusingkan masalah penuaan. Dan kerennya lagi, setelah menjalani proses evolusi yang sangat panjang, hewan berubah menjadi besar. Dengan antarmuka sederhana, kita bisa berkomunikasi dengan lumba-lumba, simpanse, anjing, dan kucing. Koceng barbar ternyata bukan makhluk pemarah lho, tapi hewan bijak yang suka merenungkan kehidupan. 25 juta tahun dari sekarang, Cesar San Andreas semakin memperlihatkan aktivitasnya, mengakibatkan teluk California meluap ke Central Valley. Terbentuk juga laut baru di pesisir barat Amerika Utara. 50 juta tahun dari sekarang, Afrika menabrak Eurasia. Laut Mediterania sudah hilang, muncul lagi gunung tertinggi di dunia. Hmm, namanya apa ya? Gunung Everest dong? Australia terus bergerak ke utara setelah menabrak Asia Tenggara jutaan tahun sebelumnya. Koloni manusia yang masih berada di Mars harus segera berkemas. Phobos, salah satu satelit Mars, mulai mengitari planetnya dengan orbit yang lebih rendah. Uuuuh, bikin deg-degan deh. Diameternya sekitar 22,5 kilometer. Jadi, mereka harus segera menjauh dari situ. 60 juta tahun dari sekarang, pegunungan Rocky, Kanada sudah terkikis sampai jadi dataran rata. 80 juta tahun dari sekarang, Hawaii cuma punya satu pulau. Pulau lainnya sudah tenggelam, tapi nggak apa-apa, muncul kepulauan Hawaii baru di dekatnya. Huuuh, sampai juga di era 100 juta tahun dari sekarang. Atlantik menghilang, Amerika hampir bertabrakan dengan Afrika setelah Afrika menyatu dengan Eurasia. Kemudian, kita punya super benua baru, Panjia Proxima. Nggak ada lagi sisa kehidupan manusia yang bisa terlihat maupun terkubur. Akibat pergerakan benua, terowongan, jalan, gedung, dan jembatan jadi hancur lebur, hewan dan tubuhan mulai mendominasi bumi. Lalu, nasib manusia gimana nih? Kita sudah jadi makhluk digital sekitar 90 juta tahun sebelumnya. Semuanya masih aman terkendali. Ada triliunan pikiran manusia yang hidup di hard drive raksasa, di pesawat ruang angkasa yang mengorbit bumi. Suhu super dingin sangat pas untuk membuat hard drive-nya tetap dingin. Kita punya jutaan komunitas, bahasa, dan budaya sama seperti 100 juta tahun silam. Lalu bedanya apa? Kita semua menjadi satu dan nol di dunia digital raksasa. Yang kita buat? Tapi tenang aja, di dunia baru ini masih ada sepak bola kok. Lihat langit di malam berbintang, kamu akan melihat ribuan titik kecil di sana. Kayaknya, titik-titik itu tetap di satu tempat. Tapi sebetulnya, selalu bergerak. Dalam 100 ribu tahun, nggak akan ada lagi raksasa bintang dengan bentuk atau pola yang sama dengan yang kita kenal sekarang. Dan, pikirkan semua katai merah. Bintang kecil, planet, benda angkasa yang nggak tampak tanpa alat bantu pandang. Bintang-bintang katai merah itu keren banget lho. Biasanya berukuran sekitar setengah dari matahari kita. Dan, intensitas cahayanya, satu persepuluhnya. Mungkin katai merah bukan yang paling terang di langit, tapi umurnya bisa sangat panjang. Reaksi fusi nuklir terjadi jauh di dalam inti bintang. Itu yang membuatnya bersinar. Bintang-bintang besar melepaskan sejumlah besar energi, membakar bahan bakar bintangnya. Tapi, bintang semacam itu cenderung menghabiskan semua bahan bakarnya cuma dalam beberapa juta tahun. Bintang-bintang kayak matahari kita, biasanya hidup sampai 10 miliar tahun. Tapi, katai merah nggak memakai bahan bakar sebanyak itu. Sinarnya nggak begitu terang. Dan, nggak butuh banyak energi untuk mendukung keberadaannya. Katai merah mirip mobil hemat energi. Karena itu, bisa bertahan sampai ratusan miliar tahun. Sebagian katai merah terkecil mungkin hidup sampai 10 triliun tahun. Sebagian besar hidrogen dalam bintang mirip matahari, tetap tak terpakai. Gas ini lebih banyak terdapat di atmosfer dibanding dalam inti bintang tipe itu. Artinya, hidrogen nggak terlibat dalam reaksi fusi. Lain halnya dengan katai merah. Katai merah mengedarkan plasma di seluruh bintang. Bintang ini menarik hidrogen baru dari lapisan luar ke dalam intinya. Itu yang membuat reaksi fusi tetap berjalan. Suatu hari, jauh di masa depan, bintang-bintang seperti matahari kita akan kehabisan bahan bakar dan mati. Alam semesta akan penuh katai merah kecil. Mereka nggak akan punya cukup energi untuk bersinar. Dan menerangi ruang di sekitarnya. Keturunan kita, kalau ada, akan mewarisi alam semesta gelap dan redup. Ketika menua, matahari akan membesar sehingga akan menghancurkan planet-planet di dekatnya. Pertama, Merkurius, lalu Venus, lalu kita. Di sisi lain, mungkin bumi akan bertahan. Tapi kemungkinannya kecil dan nggak lama. Matahari akan membakarnya sampai garing ketika planet kita mendekat. Planet-planet luar tata surya juga akan selamat. Tapi, mereka akan bergerak makin jauh memasuki ruang angkasa. Matahari akan kehilangan sebagian masanya saat ukurannya membesar. Tarikan gravitasinya menentukan orbit planet-planet. Ketika bintang kita menjadi kurang masif, gravitasinya juga akan melemah. Dan, planet-planet luar nggak akan punya ikatan kuat dengan matahari. Tata surya kita nggak terisolasi. Ada banyak bintang lain dalam galaksi kita. Dalam 30 miliar tahun, bintang-bintang yang beredar di dekatnya akan mengacau planet luar. Lalu dengan cepat melantarkan semua planet terbesar keluar dari tata surya. Planet terakhir akan tinggal agak lebih lama. Mungkin 100 miliar tahun. Tapi, planet ini pun lambat laun akan ditendang dari tata surya. Ada teori yang mengatakan bahwa kita memperoleh sebagian besar air di planet ini dari meteorit dan komet bermuatan es. Juga bola es dan debu beku. Ketika mereka menabrak bumi muda, mungkin mereka membawa air yang diperlukan untuk pembentukan kehidupan. Tapi, objek yang mungkin telah membentuk kehidupan di bumi juga bisa menjadi akhir dari planet kita. Bukan seandainya, tapi lebih pada kapan. Dan, ilmuwan berpikir sangat mungkin asteroid atau komet yang cukup besar akan menyapu kehidupan di bumi dan menghantam planet kita. Tapi, ini akan terjadi di masa depan yang jauh. Dan syukurlah, kita punya teknologi untuk memprediksikan hal-hal seperti itu dan bereaksi tepat pada waktunya. Tapi, ada tabrakan kosmik lain yang nggak bisa kita hindari. Apapun yang kita lakukan. Andromeda, galaksi tetangga kita, sedang bergerak 110 km per jam ke arah tata surya. Jarak antara bima sakti dengan Andromeda sejauh 2,5 juta tahun cahaya. Jadi, tetangga kita belum akan segera melalui jarak itu. Tabrakan baru akan terjadi dalam waktu sekitar 4 miliar tahun. Tabrakan antara 2 galaksi seperti itu bisa menyebabkan kekacauan besar bagi keturunan kita kalau masih ada yang tinggal di bumi. Kedua galaksi akan bergeser saling melewati. Lalu, keduanya akan berpisah sampai gaya gravitasi mulai menarik keduanya. Ketika menyatu, kedua galaksi akan kehilangan strukturnya yang mirip cakram. Lalu, membentuk satu galaksi elips besar. Galaksi ini bahkan sudah punya nama panggilan. Milkomeda. Bima sakti yang kita kenal sekarang nggak akan ada lagi. Ruang angkasa selalu bergerak berubah secara konstan. Ilmuwan memiliki beberapa skenario tentang apa yang mungkin terjadi pada alam semesta di masa depan. Nomor 1, Probekan Besar. Teori ini menyatakan, alam semesta akan meluas tak terbatas. Di satu titik, gaya perluasan itu akan lebih kuat dari gaya gravitasi yang menyatukan semuanya. Jika ini terjadi, semua galaksi, bintang, lubang hitam, dan benda antariksa lain termasuk bumi akan terkoyak. Alam semesta akan menjadi sekumpulan partikel lepas sampai sekitar 5 miliar tahun lalu. Alam semesta meluas perlahan karena tarikan gravitasinya yang kuat. Lalu, pertumbuhannya makin cepat. Sebagian ahli bilang, hal ini terjadi karena dampak energi gelap. Energi gelap adalah energi misterius yang menyusun hampir 70% alam semesta kita. Kekuatan ini mendorong alam semesta untuk meluas lebih cepat, bukan melambatkannya. Jadi, dalam skenario robekan besar, energi gelap akan unggul atas gravitasi, hingga pada titik bisa mengoyak atom-atom secara individu. Skenario nomor dua, remukan besar. Ada kemungkinan alam semesta akan mencapai titik di mana ia akan berhenti meluas. Gravitasi akan menjadi kekuatan dominan. Bahkan, mungkin gravitasi akan membalikan perluasan alam semesta. Lalu, jagad raya akan mulai menyusut, hingga semua planet, bintang, bahkan seluruh galaksi bertabrakan. Akhirnya, seluruh alam semesta akan runtuh. Begitu semuanya memadat jadi satu titik yang kecilnya tak terbatas. Disebut remukan besar. Mungkin alam semesta akan mulai meluas lagi. Teori nomor tiga, pembukuan besar. Dalam skenario ini, entropi akan berkembang sampai nilai maksimalnya. Pada dasarnya, entropi adalah gagasan bahwa semua yang di alam semesta mengalami ketidakteraturan pada suatu titik. Begitu entropi sudah maksimal, panas dalam sistem akan menyebar rata. Kemudian, alam semesta akan lenyap karena tak akan ada lagi ruang bagi panas. Gerakan mekanik apapun di alam semesta akan berhenti. Jagad raya akan sangat kosong. Dan, gas akan sangat tipis hingga tidak ada bintang baru yang bisa terbentuk atau bersinar lagi. Di alam semesta itu, waktu cuma sekedar ruang kosong tanpa akhir. Tak ada yang terjadi dengan planet, bintang, atau makhluk hidup. Seluruh alam semesta membeku, gelap, dan tak bergerak karena nggak ada energi yang bisa membuat benda bekerja lagi. Bermilyar-milyar tahun setelah bintang terakhir terbakar habis dan pudar, lubang hitam akan mengirim pesan alam semesta telah berakhir. Lubang hitam adalah area dengan gaya tarik gravitasi yang sangat kuat. Begitu kuat, hingga nggak ada yang bisa lolos darinya. Lubang hitam bisa semasif 100 matahari. Sedang lubang hitam supermasif, masanya bisa melebih 1 miliar matahari. Kamu bisa menemukan lubang hitam sebesar itu di pusat kebanyakan galaksi. Seperti semua yang lain, lubang hitam juga akan berakhir. Tapi, saat momen itu tiba, lubang hitam nggak akan lenyap begitu saja. Lubang hitam akan hilang dengan ledakan besar kebang api yang menerangi alam semesta dalam momen-momen terakhir keberadaannya. Ini akan menjadi akhir dari seluruh era. Lubang hitam biasanya bertahan dengan menelan bintang dan gas yang mendekatinya. Kerakusannya adalah fitur utama yang memberitahukan keberadaannya. Seringnya ada piringan akresi di sekelilingnya. Piringan ini tersusun atas semua materi dan partikel yang telah dikoyak dan ditarik masuk. Mirip air ketika berpusar memasuki lubang drenase. Ketika materi dan partikel mendekat, mereka akan bergerak makin cepat. Ini menghasilkan panas yang membuat piringan akresi bersinar. Yang, sekali lagi, memberitahukan keberadaan lubang hitam. Ya, lubang hitam memang nggak begitu lihai main petak umpet. Benda-benda yang melintasi horizon lubang hitam yang juga disebut point of no return akan hilang selamanya. Tapi, Stephen Hawking berteori bahwa kamu mungkin bisa lolos dari lubang hitam. Ada partikel bergerak bahkan di ruang hampa. Misalnya, sebuah partikel memiliki energi positif dan yang lain negatif. Keduanya mendekati lubang hitam. Salah satunya mungkin akan jatuh ke dalam. Sedang, yang satunya akan lolos. Itu artinya, lubang hitam telah memancarkan partikel itu. Dan, partikel ini telah mengambil sebagian massanya. Yang bisa menyebabkan lubang hitam mulai menyusut. Ketika mulai menguap, lubang hitam kehilangan massanya. Dan, pelan-pelan mengecil. Makin banyak partikel mulai meninggalkannya. Hingga, semua energi yang tersisa lenyap sama sekali. Dalam bersepuluh detik terakhir, akan ada kilatan energi dan cahaya raksasa di area antariksa yang sangat sempit. Lalu, semuanya tiada. Ukuran matahari kita lebih dari 1 juta kalinya bumi. Penelitian terkini menunjukkan, antara 20-30% bintang induk di alam semesta, kerap melahap planetnya sendiri. Dan, seperempat sistem planet yang mengitarinya punya masa lalu yang kelam. Objek yang telah menghidupkan planet ini ternyata juga bisa memangsanya. Semua planet di tata surya kita bergerak mengitari matahari secara konstan. Dan, kemungkinan besar. Gerakannya udah seperti itu sejak pertama kali terbentuk. Tapi ternyata, gak semua planet bisa begitu. Kondisi yang amburadul telah bikin tata surya kita punya banyak planet, sampai kemudian matahari melelehkannya. Jarak antar objek di tata surya sangat selaras dan seimbang, sehingga gravitasi planetnya gak saling mengintervensi. Gaya gravitasi di Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi. Dan, kalau terlalu mepet ke Jupiter, planet kita akan berubah jadi satelitnya. Ukuran Jupiter sangat jumbo. Dan, kalau bumi kita seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Dengan teknologi termutahir saat ini pun, para ilmuwan masih kesulitan loh, untuk nentuin kalau bintang induk ternyata bisa memburu planetnya sendiri. Jadi, untuk mencari tahunya, mereka perlu mengamati sistem binar. Jadi, sederhananya, sistem binar adalah tata surya dengan dua bintang yang saling mengorbit. Dan, biasanya, dua bintang ini terbentuk dalam kurun waktu yang sama, dengan gas pembentuk dan kondisi yang juga sama. Maka, kandungan unsurnya juga kurang lebih sama. Saat membuka mata di pagi hari, kita langsung disambut oleh cahaya matahari yang telah merambat sejauh jutaan kilometer. Dan saat mendekatinya, tubuh kita akan semakin kepanasan. Tapi, pancaran sinar matahari juga mengandung bahan kimia khusus yang membuatnya jadi unik. Bahan ini merupakan zat ringan seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan helium. Di dalamnya, memang ada sejumlah zat lain. Tapi, yang terbanyak cuma itu. Dengan mengamati keempat unsur ini, ilmuwan bisa menyingkap sejarah pembentukan tata surya. Dan, mereka bisa tahu kalau prosesnya telah berlangsung mulus, atau malah amuradul. Mereka juga telah mengamati 107 sistem binar, yang terdiri dari bintang seperti matahari, dengan menganalisis cahayanya. Karena, tiap sistem terdiri dari dua bintang induk, mereka juga membandingkan keduanya untuk mencari perbedaan. Dari pengamatan para ilmuwan, bintang yang lapisan luarnya lebih tipis, punya unsur yang berlainan dari pasangannya. Semua bintang induk mengandung unsur ringan. Tapi, ada juga yang terdiri dari unsur berbatu, seperti besi, silikon, dan titanium. Unsur ini punya keterkaitan dengan medan kasar yang terdapat di permukaannya. Tapi, ternyata, sebagian unsur juga terbang di angkasa. Kalau lapisan luarnya tipis, berarti di situ ada banyak zat besi. Sejumlah bintang terbentuk secara berpasangan. Bahkan, kebanyakan bintang di galaksi Bimasakti berpasangan dalam sistem binar. Artinya, matahari kita terbilang unik karena cuma sendirian. Tapi, sejumlah teori menyatakan, kalau matahari kemungkinan telah ditinggalkan kembarannya di masa lalu. Bintang berjarak sekitar 184 tahun cahaya ini dinamakan HD 186302. Bisa aja kan, kalau bintang ini emang pernah jadi kembaran matahari? Ribuan bintang lahir di awan molekul. Area ini terdiri dari gas dan debu yang perlahan runtuh oleh beratnya sendiri. Matahari diperkirakan telah mengalami fase yang sama 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah cukup umur, bintang akan bergerak ke area kosong dan biasanya diikuti kembarannya. Para ilmuwan juga mengklaim, 85% dari semua bintang bisa bergerak dengan pasangan binarnya, atau punya banyak pasangan. Tapi lebih dari 50%-nya berpasangan ganda. Sayangnya, kita cuma bisa melihatnya dengan jelas setelah bintang ini terpisah dari orbit aslinya bertahun-tahun silam. Malahan, jejaknya masih bisa dicari di awan Oort, atau area luas yang terdiri dari komet, batuan kosmik, dan es di tepi luar tata surya kita. Awan Oort bisa melayang-layang karena lokasinya jauh dari jangkauan gravitasi matahari. Awan ini juga gampang keluar dari orbitnya menuju luar angkasa. Saat melalui area ini, kita seolah-olah sedang melintasi ruang hampa di luar angkasa. Sebagian unsur ringan di luar angkasa juga mengandung unsur berbatu, yang seharusnya cuma ada di permukaan planet. Hal ini disebabkan oleh bintang yang mendepak planet dari orbit, lalu melahapnya saat jaraknya terlalu mepet. Peristiwa yang sama juga akan terjadi kalau bintang terus membesar, lalu mulai menelan semua objek di sekitarnya. Menurut para ilmuwan, saat menelan planetnya sendiri, bintang seperti ini akan jadi kacau balau dan berputar cepat, hingga akhirnya hancur lebur. Tapi tenang aja, matahari kita kemungkinan gak akan memakan planetnya dalam waktu dekat kok. Bintang terbentuk saat awan hidrogen dan helium membesar hingga runtuh oleh beratnya sendiri. Tekanan dan suhunya terus naik ke level ekstrim. Setelah kehilangan elektron, atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi, lalu melepaskan energi untuk melawan gravitasi yang runtuh. Tapi setelah gaya gravitasinya mampu menahan reaksi fusi hidrogen, bintang akan membesar dan menjadi raksasa merah. Dan satu miliaran tahun kemudian, hidrogen di inti luar akan hilang, meninggalkan banyak helium yang akan berfusi dengan unsur lain. Setelah semua heliumnya hilang, gravitasi akan mengerdilkan sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan setelah katai ini menghilang, sistem bintang akan melepas banyak gas dan debu keluar angkasa. Para ilmuwan mengklaim, matahari kita masih punya waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum memasuki fase ini. Dan kalaupun akan terjadi, prosesnya akan berlangsung sangat lama, mungkin bisa sampai jutaan tahun. Tapi gimana ya, kalau matahari tiba-tiba menelan planet kita? Bumi akan mulai memanas cuma dalam hitungan detik. Perubahan suhu beberapa derajat saja bisa langsung menyebabkan bencana alam. Tudung es akan meleleh cuma dalam beberapa detik, kemudian membanjiri daerah pesisir. Pulau kecil di area terpencil bisa-bisa hilang. Dan setelah suhunya makin panas, semua area yang tertutup salju akan langsung mencair, dan berubah menjadi tempat kering mirip burun. Kebakaran akan terjadi di sejumlah kawasan, dan peralatan sehari-hari manusia akan langsung ludes. Bagian dalam bumi juga ikut memanas, lalu memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia. Antartika akan mencair oleh panas, dan gunung berapinya ikut meletus. Cuma dalam hitungan menit, seisi bumi akan terkepung api dan debu, sebelum hancur menjadi serpihan kecil yang berterbangan di angkasa, dan akhirnya jatuh di area yang sangat jauh. Tapi tenang aja, peristiwa seperti ini kemungkinan besar gak akan menimpa planet kita. Kalau matahari menggeser bumi dari orbitnya, ceritanya akan lain lagi sih. Suhu bumi akan memanas karena medan magnet di sekitarnya bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Dan setelah bumi bergeser, medan magnetnya akan melemah. Suhu matahari yang super panas juga bikin bumi kita semakin gosong. Gaya gravitasi jadi gak stabil. Kemudian, fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari kita makin nacak-acakan. Dalam waktu 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan berubah jadi raksasa merah. Ukurannya terus melar, hingga mampu melahap Merkurius dan Venus. Kemungkinan besar, bumi juga akan jadi incarannya. Saat jaraknya cuma sejauh 1,5 juta kilometer dari matahari, bumi sudah gak bisa lagi kita huni. Meski terkesan jauh, jarak segitu cuma 4 kalinya jarak bumi menuju bulan. Dengan mendeteksi komposisi kimia pada sinar bintang yang lokasinya lebih jauh, para ilmuwan bisa nemu planet lain seperti bumi. Karena atmosfer di sekitar bintang pemangsa ini telah mengubah komposisi kimianya, mereka bisa tahu tata surya mana aja yang dulunya lebih tenang. Tapi yang perlu digarisbawahi, planet ini harus punya siklus orbit yang sesuai. Kalau orbitnya gak terhalang objek lain, berarti planet ini bisa kita asumsikan mirip dengan bumi, dan kemungkinan besar bisa dihuni. Tapi proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebab di dekat kita saja ada jutaan bintang yang mirip dengan matahari. Peluang kita untuk bisa nemu planet seperti bumi masih sangat tipis. Dan kalaupun ada, di planet tersebut kemungkinan ada kehidupan. Kita juga gak tahu pasti kalau penghudinya secerdas manusia, tapi mungkin mereka telah mengalami evolusi yang sama.